Saudara dua bangunan pos polisi yang terletak di kawasan Pasar Sentral Remu dan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong sejak lama sudah tidak difungsikan. Bangunan yang mulai rusak, tidak ada lagi perawatan hingga tidak ada anggota yang melakukan penjagaan pada pos tersebut. Beginilah kondisi pos polisi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman dan kawasan Pasar Sentral Remu, Kota Sorong, Papua Barat. Bangunan pos polisi ini tidak lagi difungsikan dan kondisinya pun sudah tidak terawat. Coretan mengotori dinding dan juga beberapa material bangunan yang sudah rusak. Sementara wakab Polres Sorong Kota saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengaku beberapa bangunan pos polisi belum menjadi aset milik Polres Sorong Kota sehingga belum dijadikan sebagai pos pengamanan. Beberapa memang bangunan itu bukan milik dari Polres, kalau yang untuk bangunan dari Polres tentunya peruntukannya hanya untuk kepentingan kepolisian. Memang kita sedang memformulasikan karena personil kita kurang dan ada beberapa kegiatan yang sedang kita hadapi di jenisnya di Kota Sorong ini sehingga personil memang kita punggulkan. Tetapi kondisi kantipas yang sudah semakin kondusif memang rencana kita sebar wajib untuk milik pos-pos yang sudah dari awal. Selain itu juga saat ini anggota kepolisian masih fokus pada pengamanan di beberapa titik kawasan pasca kerusuhan. Beberapa waktu lalu di Kota Sorong sehingga personil belum seluruhnya ditugaskan pada pos-pos penjagaan. Lorabat Layeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat